Hai, Mike disini. Sebenernya ini ada tablet 2-in-1 keren dari Lenovo yang awalnya kami pingin review sejak akhir 2020. Tapi sayangnya baru sempet dibuat videonya sekarang. Dan ternyata, ini adalah salah satu tablet convertible paling nyaman yang pernah kami pakai. Jadi, sebenernya ada di segmen apakah Lenovo Yoga Duet 7i? Tablet ber-OS Windows ini ada bagi mereka yang sedang mencari alternatif Microsoft Surface dengan harga yang lebih masuk akal. Tetapi secara fitur gak kalah menarik, bahkan ada beberapa hal yang jarang kita lihat di tablet-tablet Windows lain. Langsung aja misalnya kita copot ini keyboard cover dan ternyata masih nyambung via Bluetooth sebagai keyboard combo wireless. Keren kan? Penggunaan Yoga Duet 7i ini jadi sangat fleksibel, let's say buat ngetik di pangku tapi tablet di atas meja. Also, keyboard cover ini premium banget. Punya finishing fabric yang enak dirabar-rabar di punggung. Dan jujur, kalau dibandingin sama Ultrabook Lenovo pada umumnya, rasanya kurang lebih sama. Gak ada feel ngetik yang terlalu dikorbanin. Ketika cover ditutup, Yoga Duet 7i yang berwarna ungu gelap ini bakal nyaru sebagai hiasan atau furniture rumah kalian. Oh iya, jangan khawatir, magnetnya itu bunci ke tablet dengan sangat solid. Dari keyboardnya aja, gue harus akuin bahwa Yoga Duet 7i adalah sebuah perangkat yang unik. Sekian dulu buat keyboard cover, desain tabletnya sendiri gak kalah menarik. Bentuknya kotak, khas Lenovo banget, dengan bodi yang dilapisin soft touch warna ungu dan dilengkapi kickstand aluminium. Sama seperti tablet Windows pada umumnya, ini kickstand bisa diatur angle-nya dengan sangat mudah sampai hampir tiduran. Perlu dicatat aja bahwa ngetik pake kickstand di atas paha butuh sedikit pembiasaan. Saat dipake sebagai tablet, rasanya lebih nyaman dari perkiraan dan tentu lebih enteng juga kalian seperti gue yang megangnya convertible tipe flip. Di atas bawah, ada bezel yang cukup untuk bisa megang dengan nyaman, ventilasi ada di kanan atas, so sebaiknya saat megang portrait, orientasi webcam ada di sebelah kiri. Ngomong tentang kamera ada dua lho, bisa pake kamera depan dan belakang meski ya kualitasnya sosok aja. Yang penting kamera depan support face sign in Windows Hello dan smart camera. Lanjut lagi kita ke bagian paling penting dari sebuah tablet, yaitu layar. Di balik kaca ada sebuah panel IPS QHD ratio 16x10. Dan karena resolusinya lebih tinggi dari Full HD, udah pasti tajam buat segala aktivitas penayangan konten, terutama ketika browsing, gambar, edit foto, atau nonton video 2K. Berhubung tadi kita mention gambar, yep, ini tablet cocok banget buat yang suka gambar-gambar, termasuk gambar Dujin. Kita dikasih stylus aktif berbentuk pensil yang cukup besar dan enak, ujungnya empuk, bukan pengen murahan pokoknya. Karena bisa di-charge via USB-C. Sekali lagi, gue bukan orang jago gambar, tapi dijamin tetap enak misalkan buat retouching foto di Photoshop atau Lightroom. Sayangnya ini stylus gagal nempel kemana-mana, so mesti dibawah secara terpisah di dalam tas. However, dengan fitur-fitur tadi, basically ini adalah tablet yang ideal jika lu pengen punya tablet ukuran besar, buat konten creator asalkan nggak dipake edit video atau ngedesain 3D yang terlalu berat. Bagaimana dengan percolokan? Ada satu USB-C 3.2 Gen 1 support DP dan PD di kanan, bersama tombol volume serta power, lanjut slot memory card, combo audio jack, dan dua lagi port USB-C 3.2 Gen 1 yang salah satunya support DisplayPort dan Power Delivery. Satunya lagi tanpa DP, tapi dengan Always-On Charging. Lumayan lah untuk sebuah perangkat yang terlalu tipis untuk disematkan port USB-A. Dalam review ini, kami sejujurnya nggak mau bahas performa karena ketika kalian ngejar hal itu, udah pasti tablet sejenis ini bukan sesuatu yang kalian cari. Untuk segala macam kegiatan sehari-hari, macam bikin presentasi, ngolah laporan keuangan, jalanin Photoshop asal santuy, browsing multi-windows sampai jalanin video 2K, Core i7-1050U di sini nggak ngos-ngosan. Walau alangkah baiknya Anda dikasih CPU Ice Lake yang mestinya lebih cocok karena punya orientasi lebih kehemat daya, sekaligus punya opsi IGP lebih kencang, membuka kemungkinan grafis lebih macam main game casual. Untungnya, sejauh kami pakai secara normal, baik di mode laptop maupun megang sebagai tablet, belum ada panas yang terasa terlalu mengganggu. Versi Core i5 dikuali RAM 8GB, 16GB untuk versi i7. Ditemani SSD bawaan 5-12GB. Karena, toh akan jarang dipakai kerja berat, kalau boleh milih, gue cukup ambil yang versi Core i5 aja. Oh, tadi di awal kami lupa bilang bahwa keyboard cover punya backlit yang memastikan kalian nggak akan kesulitan ngetik di tengah kegelapan malam yang sunyi. Loh, kok jadi puisi ya? Ya sudah lah, kami juga nggak nemuin masalah dengan baterai, kuat sekitar 9 jam kerjaringan di mode power saver, nggak wow, tapi dijamin nggak kurang bagi sebagian besar orang yang beraktivitas di luar kantor. Untuk nge-charge, kita dikasih charger USB-C yang nggak exactly kecil, tetapi tentu kalian bisa charge juga pakai charger USB-C di third party daya 30W ke atas. Speaker ada label Dolby, yang berarti jernih lah, di luar bass-nya yang nggak bisa terlalu banyak diharapkan dengan perangkat setipis ini. Pada akhirnya, bagus atau nggak sebuah laptop atau tablet itu nggak mulu-mulu tentang performa atau chipset terbaru, Lenovo Yoga Duet 7i bisa jadi alternatif tablet 2-in-1 yang sangat menyenangkan buat kerja sekaligus hiburan, punya banyak fitur di antara segmen yang agak niche. Nggak banyak pemain di Indonesia yang saat ini mikirin eksistensi tablet-tablet Windows yang sebenarnya masih punya sekelompok penggemar loyal. Jika Anda mencari pengalaman laptop yang sedikit berbeda, praktis, stylish, dan nggak peduli harus punya prosesor terbaru, Yoga Duet 7i siap menunggu di etalase toko-toko online dan offline. Itu dulu review singkat kami today. Apa ada yang tertarik punya tablet seperti ini? Silakan mendang mendingan di bawah. Jaga terus kesehatan kalian, and as always, stay safe! Terima kasih telah menonton!